Yo, halo guys! Balik lagi di channel Andre Noid, dan kali ini gue mau bahas mengenai Shipwright. Nah, Shipwright ini adalah bagian dari Winter Update Part 1 ya guys ya. Nah, dengan Shipwright ini, kita tuh bisa memperbaiki kapal kita di tengah lautan. Misalkan, misalkan ya, diserang Shark atau diserang Piranha, kapalnya rusak gitu ya. Kita bisa betulin itu langsung di tengah lautan, nggak perlu spawn kapal lagi gitu ya. Nah, kalian mau tau gimana caranya? Yuk, kita bahas ya. Oke guys, jadi skill Shipwright ini sebenernya dijual sama yang namanya Shipwright Teacher. Nah, cuma buat masuk ke pintunya, itu ternyata ada syarat ya. Kalian harus kill dulu 50 si event, baru pintunya kebuka. Nah, nanti kalau misalkan kalian udah berhasil ya, kalian masuk ke bawah ya, turun ke bawah. Ngomong sama si Shipwright Master, nanti kalian akan dikasih quest nge-kill 20 Shark. Kalau kalian sudah berhasil nge-kill 20 Shark, ya balik lagi ya, ngobrol lagi sama si Teacher-nya. Nah, nanti kalian akan dikasih sebuah legendary scroll, ya itu hadiah lah, bonus ibarat ya. Nah, kalau udah kelar, ngomong lagi sama dia. Nah, nanti baru ditanyain lu mau nggak belajar Shipwright. Nah, itu disuruh bayar 3.000 fragment. Sedikit tips dari gue ya guys ya, buat cari Shark-nya nggak perlu jauh-jauh sampai ke Danger 6. Cukup di Danger 1 aja, sebenernya kita AFK di situ, nanti juga hiunya pada dateng kok. Oke, buat kalian yang tadi udah beli Shipwright-nya ya, udah beli skill-nya, kalian pasti bingung. Itu ada levelnya tuh di bawah. Gimana cara naikin ya bang ya? Easy guys. Jadi caranya tuh, kalian harus betulin kapalnya. Jadi usahain cari posisinya sih, gue saranin kalian di Danger 1 aja, sambil diserang hiu. Nah, itu kan kapalnya nguranginnya dikit-dikit-dikit gitu ya. Sambil di-fixing tuh guys. Nah, kalau ambil betulin, itu nanti lama-lama nanti ada keluar Shipwright level-nya naik tuh. Satu, nanti Shipwright level dua. Kayak gitu guys, cara-cara mainnya. Easy banget tuh. Nah, buat betulin kapalnya, kalian butuh kayu ya. Nah, cara cari kayunya itu adalah menebang pohon. Atau ngancurin pohon lah, terserah. Gue sangat nyaranin kalian, kalian ke Castle on the Sea di depan tempatnya Summon Rip Indra. Itu kan banyak pohon tuh, pakai skill Buddha yang V nih. Easy banget sih, serius. Terus itu dodor-dodor, tiba-tiba gue udah 99 aja ya, wooden plank-nya. Oke guys, mungkin kalian perhatiin ya, tadi di skill Shipwright tuh ada yang biru-biru tuh apa ya? Yang biru-biru tuh namanya Valor. Nah, fungsinya si Valor ini sebenernya buat nge-unlock skill Shipwright berikutnya. Jadi, kalau kalian mau nge-unlock skill-skill berikutnya tuh, kalian butuh level dari Shipwright-nya. Yang kedua, kalian butuh Valor sama fragment-nya. Valor itu kalian bisa dapetin dari si event ya guys ya. Jadi, ini list-nya ya, list berapa aja sih yang kalian bisa dapetin dari persi event. Nih, di layar kalian. Dipost aja, kalau kalian mau dipost aja. Nah, ini skill ya, yang pertama yaitu Repair. Ini buat betulin kapal. Ini langsung kebuka ya skill-nya ya, ketika kalian beli Shipwright. Skill yang kedua, ada Plank Scavenger. Nah, ini kalian harus buka dengan 500 Valor plus 1000 Fragment, yaitu bisa meningkatkan 2x wooden plank dengan chance 60%. Tapi, skill ini bisa di-upgrade 2x lagi, jadi nanti chance-nya akan makin gede. Skill yang ketiga tuh ada Blueprint. Nah, ini kalian harus unlock dengan 1000 Valor plus 1000 Fragment. Dia tuh fungsinya buat nambahin jumlah HP per fixing ya. Jadi, kalau tadi ngefix-nya cuma 10, 10, 10, 10 gitu ya, begitu unlock skill ini, bisa naik. Dia bisa di-upgrade 2x ya, jadi nanti fixing-nya juga per 1x fixing tuh jumlah HP-nya akan lebih banyak. Skill selanjutnya ada Hull Mechanic. Ini kalian harus unlock dengan 1800 Valor plus 2000 Fragment. Nah, ini fungsinya adalah buat betulin kapal kalian, tapi max HP-nya. Karena sekarang semenjak update ini ya, jadi kapal kalian max HP-nya tuh bisa berkurang kalau digebukin sama si event. Misalnya kalau kalian pakai kapal Guardian ini kayak si Anya, dibukulin-dibukulin tuh nyawanya mundur-mundur-mundur gitu. Jadi max HP-nya tambah pendek, nah itu bisa dibetulin nanti max HP-nya tambah panjang. Tapi, caranya harus dengan sebuah minigame, yaitu yang bulet-bulet merah itu, yang di kapal ada bulet-bulet merah. Itu kalian harus ikutin dan harus ikutin barnya ya, bar-bar kayak bar power gitu. Jadi kalian harus passin. Skill yang terakhir ya guys ya, ada Heavy Hammer. Nah, Heavy Hammer ini kalian harus unlock dengan 5000 Valor plus 3000 Fragment. Nah, fungsinya itu buat betulin kapal, tapi nggak bisa diganggu sama musuh. Jadi kalau yang sebelumnya ya, kalau kalian belum ada skill ini, itu kalau kalian lagi ketok-ketok-ketok gitu, terus nanti tiba-tiba diserang Hiu atau diserang Piranha gitu, nanti tiba-tiba fix-nya berhenti. Nah, dengan skill ini kalian nggak bisa diganggu lagi. Iya, oke guys. Jadi segitu aja gimana caranya jadi tukang kayu ya, atau tukang kapal di game Blox Fruit ya, dengan menggunakan skill Shipwright. Oke, kayak biasa, jangan lupa di like, jangan lupa juga di subscribe ya, yang di Youtube. Nah, kalau yang di TikTok, jangan lupa follow, sama di love juga videonya ya. Oke guys ya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Gue cabut dulu, bye-bye. Sub indo by broth3rmax